Cuka minum air putih bener gak? Enggak, itu ginjal. Nahan pipis. Itu ginjal. Ini empedu. Beda. Memang empedu itu ada istilah, empedu itu pahit. Kalau kencing batu, Kak, beda. Itu ginjal. Beda. Kencing batu itu ginjal. Iya, itu ginjal. Ini gak ada hubungannya sama saluran kencing. Jadi apa dong makanan? Kasih tau, sayang. Iya, makanan, iya pemakan segala. Pemakan segala. Apa, coba makan Mas Debbie Romeo dari dulu tuh makannya apa? Makan temeng. Lemak, lemak, lemak paling. Jeroan. Jeroan, lemak. Jadi mungkin bahasa simpelnya gini kali ya. Lemak itu kan masuk ke dalam tubuh kita, kita memerlukan lemak. Tapi batasnya kan ada. Nah ketika baby makannya otak tiga, jeroan dua, usus lima. Dan itu puluhan tahun yang lalu kan habitnya. Dia tuh sebenarnya semenjak nikah sama aku udah lumayan jaga. Tapi ya karena habit dari dulu ke tumpuk-tumpuk, santan-santan. Jadi dosa masa lalu. Dosa masa lalu, investasi masa lalu. Metiknya tuh baru sekarang. Nah yang tadinya cairan yang harusnya ada di empedu itu berguna. Nyemprot ke seluruh tubuh kita yang membutuhkan lemak. Dia numpuk. Numpuklah lemak itu di empedu. Di kantong empedu. Akhirnya jadi lumpur. Lumpur jadi kerikil. Kerikil jadi batu. Membatu lah dia di situ ya. Oke tapi ini kali pertama seorang baby Romeo untuk tindakan operasi itu baru kemarin. Dan itu pengangkatan batu empedu. Iya. Oke kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Baby Romeo di operasi setelah pingsan akibat kantong empedu. Bengkak tiga kali lipat. Zikir sebelum disuntik. Kan ke rumah sakitnya malam ya. Di operasinya jam berapa? Jam tujuh malam sampai rumah sakit? Kamu operasi jam 4 sore ya? Jam 2, jam 2 siang. Besokannya berarti ya? Oh enggak. Dua, tiga hari kemudian ya? Ya tiga hari kemudian. Berarti pada kursus pingsan tuh gak langsung dapet penanganan apa? Kasih antibiotik. Cuman sama antinyeri aja. Antinyeri sama antibiotik. Sama nyerinya ya. Tapi itu ketika masuk rumah sakit dokter saat itu juga langsung mendiagnosa atau diperiksa dulu? Oh iya, ada pemeriksaan. Semuanya sampai detail ya? Wow. Makanya akhirnya kita tahu batunya dia udah. Hah, udah gede nih anak kamu. Jadi ya lucu. Batunya baby kan ada tiga. Yang pertama namanya Shardila. Yang kedua batunya namanya Luisa. Dia kasih nama. Dia kasih nama sama dia sama anak kita. Yang ketiga namanya Bambang. Atas naos. Sama karena kelakuannya sama. Yang ketiga ini yang paling bandel, yang nyumbat kantongnya dia. Itu namanya Bambang. Kelakuannya sama. Dia loncat-loncat, goyang-goyang gitu. Makanya dia akhirnya nyumbat. Tapi mas baby Romeo ketika akhirnya dokter mendiagnosa. Oke ini yang harus diangkat. Batu ambadunya harus ada tindakan segala macam. Apa dalam pikiran seorang Bobby Romeo ketika mau masuk meja operasi? Waktu itu sih udah siap ya. Karena kalau. Karena gak akan mau lagi. Ngulangin sakit kayak gitu lagi kan. Nah jadi emang udah kepas. Udah pasti tuh. Gak pernah gue tuh sepasti itu ya. Di hidup gue artinya udah gue pengen operasi gitu. Oke. Karena udah sakitnya. Iya. Udah kebayang itu bayangin sampe pingsan. Itu udah kadang kesadar diambil itu. Sampe pingsan berarti kan gue udah gak kuat sakit. Bios total. Iya lah bios total pasti. Bios total. Kalau operasi besar kan jadi. Dokter kasih tau gak sih resikonya kalau tidak melakukan tindakan operasi pengangkatan batu ambadunya. Pecah. Bisa pecah. Santong ambadunya pecah. Nah itu yang bahaya tuh. Itu yang kari. Kalau sampe pecah. Kalau sampe pecah. Itu ke organ lain infeksi di organ lain. Allah. Jadinya akhirnya merembet. Betul. Yang harusnya gak ada sakit ini jadi ada.